Polres Bantur menggelar rekonstruksi kasus Sate Sianida yang menyebabkan seorang anak ojek online meninggal dunia. Saat rekonstruksi pelaku sempat menangis. Tersangka sekaligus dalam kasus Sate Sianida, Nani Apriliani menjalani rekonstruksi dengan pengawalan ketat bertugas. Tersangka memeragakan 34 adegan dalam rekonstruksi yang juga dihadiri Bandiman, ayah kandung korban. Saat rekonstruksi pelaku sempat menangis karena menyesali perbuatannya. Polisi masih memburu seorang pria berinisial R yang kini ditetapkan menjadi buronan. Ya mungkin dia tidak biasa di situasi seperti ini. Bukil yang menangis, ya kita maklum karena memang tidak biasa di tempat yang seperti ini. Berarti tersangka ini tersangka tengual Pak? Sementara sampai saat ini masih tersangka tengah. Bukan tersangka lainnya? Belum, belum didapatkan. Sebelumnya, Sate yang diracun Sianida menewaskan seorang bocah Naba Faiz Prasetya. Naba tewas usai menyantap Sate yang dibawa pulang ayahnya Bandiman, seorang pengemudi ojek online. Bandiman diminta untuk mengantar takjil oleh tersangka. Namun penerima paket menolak kiriman pelaku. Hasil uji sampel laboratorium, polisi memastikan Sate yang disantap korban mengandung racun Sianida. Dari Bantul Yogyakarta, Tim Ayus melaporkan.